Assalamualaikum Dari semua film horror lokal yang pake visual effect atau CGI lah Baru ini kayaknya yang benar-benar niat Definisi lo liat setan kuyang dari proses kepalanya copot dari badannya Sampai akhirnya tuh kepala melayang-layang pake efek api Nah, kalo mau liat visual yang paling proper dan niat Ya, film ini Nah, kalo visual effectnya bagus terus ceritanya gimana? Nah, ini nih Dibilang gak suka tapi demen Dibilang ini bagus Kalian juga nyadar kurangnya ketara kali selama nonton sampe kelar Ulasan ini objektif Lagian, ini puasa loh Awak kan jujur orangnya Kuyang sekutu iblis yang selalu mengintai Ya Allah, panjangnya judulnya Ya, film ini berfokus sama pasangan suami istri Ada Bimo yang diperankan Dimas Aditya Dan Sri Atun yang diperankan Alisa Abidin Jadi si Bimo ini kan PNS nih Yang merantau sebagai guru ke sebuah desa terpencil di wilayah Kalimantan Sesampai di sana, keduanya justru mengalami berbagai kejadian mistis Yang mengancam keselamatan nyawa mereka Ya, semua itu terjadi sejak mereka tiba di sana Penampakan setan kepala melayang tanpa badan terlihat begitu jelas Terlebih, kehadiran pasangan ini ternyata memicu tragedi yang jauh lebih hebat Ada ramalan tentang wanita pulau seberang yang akan menyatukan kekuatan setan bernama Filmnya bagus, cuma emang semua serba ketahan Kita awali dari jajaran pemainnya aja Mulai dari Dimas Aditya, Alisa Abidin, Putri Ayudia, Andri Masyadi Kemudian ada Pak Kepsek, Pak Kades Ya, itulah Terkecuali si Tambinyai dan lakinya ya Yang perannya emang cuma pelengkap konflik Tapi ya penting Jadi mereka emang dibikin minim dialog Sementara nama-nama yang tadi sudah kesebutin Ya gimana ya Mereka sebenarnya bagus dengan porsi yang tepat Tapi ada yang tertahan di sini Semua serba nanggung Gak jelek, tapi kita sadar mereka punya potensi besar Dan seharusnya bisa jauh lebih baik dari ini Nah, kalau kalian pembaca novelnya Kalian pasti paham kenapa aku mengkritik soal poin ini Kemudian menarasikan cerita yang cukup bertele-tele Gak juga yang membosankan Tapi ya bisa kali dipersingkat Dan yang terakhir, Predictable Ending Ya semua tau lah endingnya seperti apa Terlebih ada plot twist Ya cuma ya plot twist Tidak terlalu plot twist Bagus disini bukan karena aku mengagungkannya Tapi ini emang poin penyumbang terbanyak film ini CGI atau visual effectnya emang si paling niat Trinil sudah duluan mengawali teror setan kuyang Departemen visualnya paling horror ketimbang si filmku yang judul panjang ini Tapi kalau mencari detailku yang terbaik Aku bisa jawab jujur filmku yang inilah Kemudian sound scoringnya sukses bikin shock therapy Lebay sih enggak Masih sesuai takarannya Dan tentunya aman kok Buat telinga sensitif Jumpscare? Hmm, silahkan kalian nilai sendiri Karena tiap orang ada yang suka jumpscare Kayak begini Ada juga yang lebih suka slow burn dengan minim jumpscare Tapi kalau ditanya Seberapa banyak jumpscarenya? Banyak banget Dari awal sampai akhir Yongki Ongestu sebagai sutradara Membuktikan dirinya bisa bersaing dengan CNS lain Untuk garapan film horror Kita tunggulah karya berikutnya Mudah-mudahan lebih baik lagi Kalian enggak salah kok Kalau bilang film ini Cringe, jelek, membosankan Enggak ada yang spesial Ya karena mungkin begitulah cara kalian menilai filmnya Dan berarti Kalian-kalian sadar Film ini target penontonnya Bukan nih kawan-kawan Dan kalau kalian melihat ada ulasan seperti aku Ya bukan berarti kita-kita ini dibayar bang Enggak Ya emang berarti targetnya kena ke kita say Kena ke gue Gitu loh Tenang, kita tuh enggak dibayar Bayarnya pakai uang halal kok Pakai uang sendiri Beneran, ini puasa loh Ya udahlah ya Kalau mau ditonton silahkan Mumpung masih ada tuh di bioskop Selamat berpuasa Wassalamualaikum Ya kawan-kawan Terima kasih telah menonton video review ini Jangan lupa klik tombol like-nya Kalau kalian suka Klik tombol dislike Kalau tidak suka Klik juga tombol subscribe Dan melangkotifikasinya Biar enggak ketinggalan Review-review film terupdate lainnya Kalau gitu Gezain pamit undur diri Terima kasih Jaga kesehatan Tetap positif Dan jangan lupa Bahagia Terima kasih